Begini, orang yang meninggal itu Pak, memang kadang-kadang punya tanggungan kewajiban Salah satunya adalah kewajiban hutang Di dalam Al-Quran, sebelum bagi waris tidak boleh dibagi Sebelum dibayarkan hutangnya almarhum Makanya Pak, ketika hari ini ada orang yang meninggal Biasanya Bapak Kiai, Bapak Ustadznya selalu bilang Siapa jamaah yang punya piutang terhadap almarhum Silahkan menghubungi keluarga Itu sebenarnya Pak, memperhalus tentang kalau almarhum punya hutang Itu pertanyaannya orang kita Karena kalau Nabi yang nanya, aslinya Pak Ketika orang itu meninggal, pertanyaannya begini Sebelum disolatkan, wahai para jamaah Almarhum ini punya hutang atau tidak? Jarang kan ada Ustadz langsung nanya, ini orang punya hutang gak? Kayaknya gak enak banget kan gitu ya Lagi mau disolatkan aja kok nanya hutang Tapi aslinya pertanyaannya begitu Biar apa? Biar sebelum dikebumikan itu sudah selesai ya Aslinya begitu ya Tapi kalau kita kan, ya nantilah santai aja lah Kan gitu ya Pak ya Toh juga akan ada yang menanggung Cuma kadang-kadang Ustadznya itu ya Kamu saudaranya kan Nanti akan ditanggung si A gitu ya Si A itu gak diomong-omongin dulu Loh kok saya suruh nanggung ya Pak ya Kadang-kadang begitu kadang-kadang Tapi memang itulah adanya Nah makanya Pak, ketika ada orang meninggal Itu pertanyaan pertama adalah Dia punya hutang atau tidak Dan punya hutang atau tidak itu bukan naib Pak Ya Pak ya Justru dalam rangka menyelamatkan almarhum Biar selesai urusan duniawinya Biar amal yang dikerjakan di dunia Tidak diminta orang di akhirat Kenapa? Karena kalau masih punya hutang kok belum terbayarkan Nanti dibayarnya pakai pahala Pahala sholat, pahala zakat Ya Pak ya Makanya jangan sampai pahalanya diambil orang Nah pertanyaannya Bayarnya pakai uang siapa? Pakai uangnya almarhum Oke Berarti ahli waris itu Pak Aslinya wajib membayarkan hutang almarhum Dengan uangnya almarhum Oke Pak ya Oke Cuma masalahnya begini Kalau kok uangnya itu kok sudah habis buat bayar hutang Tapi masih punya hutang bagaimana? Jawabannya Pak aslinya Ahli waris hanya mendapatkan warisan Tidak mendapatkan tanggung jawab hutang Loh kok bisa? Saya ulangi ini sebuah pertanyaan Ketika almarhum Saya ulangi ya pelan-pelan ya Nanti barangkali mau dipotong sama apa namanya editor Biasanya kan Kalau bisa yang pendek-pendek yang pertanyaan-pertanyaan Nah gitu ya Oke Nih begini Ada pertanyaan Kalau almarhum meninggal punya hutang siapa yang wajib membayarnya? Jawabannya Yang membayar adalah orang yang masih hidup Karena yang sudah meninggal tidak bisa bayar hutang Ya Pak ya Tapi bayarnya pakai uang siapa? Pakai uangnya siapa? Almarhum sebelum dibagi waris Jadi ahli waris hanya membayarkan saja hutangnya almarhum sebelum dibagi waris Cuma masalah berikutnya Kalau hutangnya masih ada Tapi kok uangnya sudah habis? Apakah ahli waris wajib menanggungnya? Jawabannya Tidak secara hukum Kok bisa? Begini Nabi dulu ada sahabat Nabi yang meninggal Tiga orang Pak yang terakhir ini jadi masalah Dia uangnya sudah habis Hutangnya masih dua dinar Sampai-sampai Nabi tidak mau mensolatkan orang itu Karena dia pailit Berarti hutangnya masih ada Uangnya sudah tidak ada Nabi saat ada jamaah seperti itu Nabi pernah bilang Saluh ala sahibikum Kalian saja mensolatkan Untungnya Pak ada sahabat Nabi yang baik Namanya Abu Dardak Abu Dardak itu bilang Nabi saya saja yang membayarkan Dan Nabi tidak bilang Mana anaknya? Bayarin Ya Pak ya Tidak Berarti aslinya Pak secara hukum Ahli warisnya tidak menanggung hutang almarhum Kalau memang almarhum sudah tidak punya Harta Secara hukum Ya Pak ya Artinya kalau anaknya Ah bodoh amat Ah Ya itu selesai Pak Ya Tapi Dibayarnya pakai Apa? Pahalanya Almarhum Besok di hari kiamat Nah terus Anaknya Apa tega Bapaknya yang amalnya Dapat pahala Birul Walidyan Orang tuanya Pahalanya tidak dikurangi Bapaknya yang menanggung hutang alamu Bapaknya yang menanggung hutang alamu Bapaknya yang menanggung hutang alamu